itu kan saksi yang dibawa oleh jaksa penuntut umum nah artinya apa setiap saksi yang dibawa oleh jaksa penuntut umum itu dalam proses perkara pidana itu namanya saksi yang memberatkan karena saksi itu untuk membuktikan isi dakwaan nah kan Pak FS dan Bu Putri itu di dakwa 340 pembunuhan berencana dan subsidiernya 338 pembunuhan biasa nah itu kan sebenarnya yang akan dibuktikan itu karena itu ketika dia mau bersaksi kalau mereka mungkin berpikir karena pola relasinya yang begitu intens dengan Pak FS dan Bu Putri sehingga timbul semacam semacam perasaan kekeluargaan atau perasaan gak enak gitu dengan Pak FS dan Bu Putri nah saya kira itu yang terjadi pada pada ART-nya Pak FS ini baik yang perempuan maupun yang laki-laki di satu sisi dia harus menyatakan kebenaran sebagai fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi sebagaimana dia kemukakan di dalam berita acara penjidikan di kepolisian gitu ya tapi di sisi lain begitu dia ketemu orangnya melihat timbul perasaan lain nah sehingga dia menjadi goyah kesaksiannya nah perasaan-perasaan itulah yang saya kira kemudian kemarin sampai menimbulkan ancaman baik dari hakim maupun dari jaksa akan menuntut sebagai keterangan palsu kan begitu iya kan nah itu yang yang terjadi seperti itu selamat menikmati